Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel belajar bio Oke kali hari ini kita akan mereview sebuah trik lagi dari HP Infinix karena HP ini banyak lagi banyak penggemarnya dan lagi naik daunnya oke apa triknya yaitu triknya cara merubah ikonnya merubah menjadi ukurannya besar ataupun menjadi kecil ya oke caranya kita tekan aja layar kosong nah disitu ada keterangan dibawah itu ini ya langsung keluar wallpaper widget extend dan menu nah disini kita akan langsung aja tekan menu nah tekan menu nah tempatnya disini ada banyak pengaturan atau setting-settingan seperti login, average setting, head aplikasi, number widget, case tour, smart, RN dan lain-lain kita akan coba menekan yang itu namanya average setting nah disini ada juga banyak menu-menu lagi seperti suite, icon size, desktop grid, icon column, folder, thumbnail, scrolling dan text color ya karena kita akan merubah icon size kita tekan aja yang bertuliskan icon size ya kita tekan aja icon size nah disini ada keterangan ada review iconnya yang dibawah juga untuk membesarkan dan mengecilkannya yaitu paling kecil 80 paling besar 120 caranya itu dengan kita menggeser ke kiri ya otomatis dia icon yang ada di layar atas itu dia mengecil ya ya kan jadi itu preview di atas di bawah sehingga pengaturannya ya kita geser lagi ke paling kiri dikit yang 80 itu paling kecil 80% otomatis icon juga kecil ya untuk hasilnya kita bisa masuk ke menu home langsung kita bisa lihat disini iconnya sudah berubah menjadi kecil ya jadi ini selera saja ya akan icon kecil lebih besar terkantung selera nanti bisa dirubah lagi sesuai selera oke secara kembalikannya ke semula kita tekan aja yang ruang kosong di layar langsung kita masuk lagi ke menu nah di menu kita masuk lagi ke ini appearance setting nah disini kita otomatis langsung masuk lagi ke icon size ya nah disini kita kembalikan aja ke semula yang tadi sebelum dirubah ya yaitu saya disini menggunakan 120% udah terkantung aja ya pakai yang mana cuman disini saya menggunakan 120% udah selesai langsung kita kembalikan aja ke menu home ya otomatis dia kembalikan ke semula oke demikianlah trik dari saya seputar e-fenix semoga berfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati